Kepala Kelompok Tentara Bayaran Ubegner Rusia JFK Diprikosin mengklaim serangan balasan Ukraina telah dimulai. Pihaknya sudah melihat peningkatan aktivitas pesawat Ukraina. Dikutip dari Kompas.com pada kamis 4 Mei JFK Diprikosin menjelaskan peningkatan aktivitas militer Ukraina terjadi di sekeliling sudah tampak. Kepala Wegner percaya fase aktif dari serangan balik Ukraina akan segera dimulai. Ia memperkirakan fase aktif ini akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Negosin menggeluhkan bahwa pasukan Ukraina bergerak di luar perbatasan bersejarah Ukraina. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah insiden yang melibatkan drone dan kereta api. Sebagai mana diketahui, pada 28 April, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Resnikov mengumumkan persiapan Ukraina untuk serangan balik hampir selesai. Hal juga senada diunggapkan Ketua Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat Mark Milley pada 2 Mei. Ia menerangkan pasukan Ukraina telah siap untuk menyerang berkat bantuan dari pemerintah barat. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky pada 3 Mei. Kepala negara menandaskan tindakan ofensif akan segera menyusul.